Intro Gereja Tugu yang terletak di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara merupakan peninggalan masyarakat Portugis di zaman kolonial Belanda yang hingga saat ini masih bertahan Pembangunan gereja Tugu diperkirakan dimulai tahun 1676 sampai dengan 1678 Masehi Gereja tersebut sampai sekarang menjadi ikon kampung Tugu Tahun 1748 itu menurut catatan sejarahnya dia merupakan bangunan yang didirikan ketiga kalinya karena sekitar tahun 16an sudah berdiri juga untuk jemaat atau orang-orang Kristen Tugu Tugu itu kata antara Portugis jadi kata Tugu itu dari situ Pak Portugis, Tugunya dari situ Gereja yang dapat menampung hingga 300 jemaat ini terbilang unik tidak seperti bangunan lain biasanya jika dilihat dari sisi sejarah gereja Tugu gereja ini dibangun di kawasan kampung Tugu yang dulunya adalah daerah pembuangan tawanan Belanda yakni masyarakat Portugis terdapat satu komunitas masyarakat di area gereja Tugu komunitas masyarakat ini adalah orang Tugu atau lebih dikenal sebagai orang Betawi Portugis leluhur kami dahulu dimakamkan di samping gereja yang pada saat ini pemakaman tersebut masih kami gunakan untuk warga keturunan yang meninggal dan saat ini kami sebagai ikatan keluarga besar Tugu sebagai pengelola dari pemakaman Tugu Pak Kapoles menyambut dengan baik dan langsung mengiakan apa yang perlu direvitalisasi dalam kaitannya dengan perangkat pendukung ibadah sehingga di dalamnya kami percaya seperti apa yang kami sampaikan untuk kenyamanan jalan ibadah dan sebagainya dan sebagainya itu Pak Kapoles siap untuk menunjangnya mendukungnya perangkat ibadah untuk di Tugu ini kami akan melakukan revitalisasi karena memang bangunan ini bangunan tahun 1748 kami akan melakukan semaksimal mungkin untuk yang pertama memberikan rasa nyaman untuk jemaat melakukan ibadah di gereja ini meskipun gerejanya sangat-sangat tua tetapi menjadi nyaman nanti dengan kita berikan perangkat-perangkat yang mendukung itu terima kasih kepada Bapak Kapoles Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arief Setiawan yang telah memberikan IKBT bantuan berupa revitalisasi jalan pemakaman di Kampung Tugu dan juga bantuan UMKM untuk kuliner Tugu terima kasih